Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Caca Nah teman-teman, kita sekarang mau melakukan kegiatan pertama Kegiatannya apa sih? Siapa yang tahu? Nah, pasti teman-teman udah lihat kan nih bahan-bahannya Nah, pasti kalau udah lihat bahan-bahannya teman-teman udah bisa dong memprediksi Miss Caca Mau bikin kegiatan apa sih? Betul, kita mau melakukan recycle sampah organik menjadi kompos Bahan-bahan pertama yang Miss Caca sudah siapkan yaitu ada daun segar nih teman-teman Daunnya yang baru jatuh, jadi warnanya masih hijau Ini daun-daun-daun segarnya Nah, selanjutnya ini ada cairan semuanya ME4 ME4 ini untuk memproses pembusukan daun lebih cepat ya teman-teman Tapi karena teman-teman masih kecil, jadi untuk penggunaan cairannya ME4 ini teman-teman harus didampingi oleh orang tua ya Selanjutnya Miss Caca ada ini ada apa nih ya Namanya ini namanya pot atau tempat untuk menyimpan nanti hasil komposnya Potnya itu sudah ada lubangnya ya teman-teman Lubangnya ini untuk air mengalir ke bawah Jadi kalau bisa letakannya itu lebih tinggi daripada tanah Nah, teman-teman selanjutnya Miss Caca sudah punya nih daun kering Daun kering yang sudah Miss Caca kumpulkan tuh banyak banget kan daun keringnya Nah, ini daun keringnya yang akan kita gunakan menjadi kompos Jadi apa saja alat dembahannya teman-teman Alat dembahannya itu pertama ada daun segar yang baru berguguran Terus ada ME4 adalah untuk memproses pembusukan lebih cepat Terus ada pot atau ember Ember ini berfungsi untuk penyimpanan komposnya ya teman-teman Nah, selanjutnya ada daun kering Daun keringnya ini sudah Miss Caca kumpulkan Daun keringnya Nah, caranya gimana sih teman-teman? Nah, tempatnya kalau bisa itu ada tutupnya ya teman-teman Karena itu harus ditutup Nah, yang pertama ya Kita masukkan Wow Kita masukkan sampah daun merinya Kedalam ember juga Kita aduk-aduk Kita campurkan rata ya teman-teman Nah, kita tambahkan lagi nih sampah daun basaknya nih Yang sudah warnanya sudah kecoklatan Kita tambahkan lagi Kalau sudah dimasukkan Teman-teman harus tuangkan cairan ME4nya dulu Karena setiap lapisan harus dituangkan cairan ME4 nih Teman-teman kalau habis ini jangan lupa cuci tangan ya Kalau habis kegiatan Nah, ini warnanya coklat ya Cairannya teman-teman kita tuangkan Cairannya ke dalam Nah, kalau sudah dituang kita tambahin lagi Daunnya Dari daun yang coklat dulu kita tuangkan Ini kita masukin ya Kita tambahin yang ini Yang daun segarnya Kita tambahkan lagi daun keringnya Jadi tuh Di lapisannya itu banyak teman-teman Nih, lapisannya tuh banyak daun-daun keringnya Kita Lalu kita tambahkan lagi cairan ME4nya Supaya prosesnya itu Lebih cepat Nah, kita tambahkan lagi Ini kita tekan ya teman-teman ya Tekan-tekan Nah, lebih banyak daun coklat ya teman-teman Ini kita masukin Kita masukin lagi Ini lapisan terakhir ya teman-teman Karena tempatnya Miseca Kebetulan Miseca punyanya yang Ukurannya sedang Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Nah, kalau sudah Teman-teman Tuangkan lagi ME4nya yang terakhir Nah, tuangkan Kalau teman-teman Tidak punya cairan ME4 Teman-teman bisa menggunakan Air cucian beras Air cucian beras juga bisa Memfermentasi Tapi waktunya lebih lama Nah, kita tutup dulu ya ME4nya Supaya tidak tumpah Nah, kalau sudah Kalau sudah Karena Miseca hari ini Hanya menggunakan Daun kering Kalau sudah kita Tutup ya Kita tutup Tutup Kita tutup Lalu kita simpan Atau kita Taruh Di tempat yang ada Sinar mataharinya Yuk teman-teman Kita simpan Nah, Miseca Biasanya Mengimpannya di Di mana ya Kita Oh, di bawah Pohon sini saja Teman-teman Karena sinar mataharinya itu Langsung Nah Kita taruh di sini Besok Kita tuangkan lagi ME4nya Setelah 3 hari Jadi setiap 3 hari itu Teman-teman Tambahkan cairan ME4nya Ya teman-teman Nah, sekian dulu Praktik percobaan Kita membuat Komposnya Miseca tutup dengan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Teman-teman